Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan sidik disini Anda berada di channel ngeloyor bareng istri Dan hari ini akan kita bahas mengenai drone yang fly away bagaimana cara mengatasinya Ikutin terus videonya dan jangan lupa subscribe di channel ngeloyor bareng istri Oke kemarin teman saya dronenya fly away drone ini tidak memiliki GPS jadi hanya memiliki keunggulan yaitu bisa hover atau altitude hold jadi sempat fly away dan hilang saya sempat bantuin nyari di video ini dan ini adalah proses pencarian drone yang hilang cuacanya sedang mendung dan gerimis poni ini poni ini mas di bawah situ dia di bawah situ kayaknya jadi saya bikin video ini untuk men-sharing bagaimana cara mengatasi drone yang fly away dan yang pertama yang paling basic adalah Anda bisa menuliskan nomor telepon beserta nama di drone Anda jadi pada saat kemungkinan terburuk fly away dan range-nya terlalu jauh maka Anda tinggal menunggu dan berharap bahwa drone Anda ditemukan oleh orang lain dan menghubungi Anda dan yang kedua untuk drone tipe altitude hole atau GPS yang versi toys ya mungkin juga bisa untuk drone yang profesional sebelum Anda terbang lihatlah kondisi cuaca di sekitar Anda lihatlah posisi angin dan cuaca sekitar apakah cerah atau mendung biasanya kalau mendung angin semakin kencang jadi biasanya di setiap tipe drone itu memiliki pengaturan kecepatan biasanya ada low medium dan high jadi untuk speednya menyesuaikan kondisi angin di lingkungan tempat Anda bermain biasanya untuk pengaturan speed akan mengurangi flight time-nya jadi biasanya kita terbang normal bisa sampai 10 menit kalau menggunakan speed medium atau high kemungkinan bisa lebih pendek dari angka tersebut pada saat angin yang kencang dan drone Anda sudah diatur kecepatannya menjadi high maka yang Anda lakukan adalah bermanuver zigzag bisa ke atas ke bawah kemudian ke kiri atau ke kanan bisa juga dikombinasikan ke kanan biasanya untuk manuver zigzag ini lebih efektif sekali dalam melakukan pergerakan untuk melawan angin bisa Anda kombinasi antara gerakan turun dan naik kemudian serong ke kiri dan ke kanan untuk angin biasanya satu arah jadi untuk membelah biasanya turun kemudian naik full throttle kemudian turun lagi bisa dikombinasi untuk ke kiri dan ke kanan dan yang keempat biasanya panik jangan panik jika terlanjur Anda panik sebaiknya arahkan tuas ke bawah throttle jadi kita jatuhkan saja drone itu lebih efektif sekali jadi daripada fly away mending drone itu jatuh dan bangkainya masih ada lebih safe biasanya kepanikan yang terjadi pada saat emergensi seperti ini kalau seandainya tidak panik di aplikasi kalau kita terbang menggunakan FPV itu ada otomatis landing atau emergency stop Anda bisa pergunakan dua tombol tersebut daripada fly away mending drone-nya jatuh kemungkinan paling leceh dikit dan kita besoknya bisa terbang lagi ya dan yang kelima adalah usahakan Anda merekam hasil kamera pada saat terbang jadi pada saat suatu saat nanti fly away Anda bisa men-tracking melalui video yang terekam di handphone Anda untuk dijadikan patokan di mana harus mencari drone milik saya yang telah fly away dan untuk tipe pro biasanya terdapat di aplikasi seperti saya menerbangkan drone DJI itu ada fitur yang sangat keren banget yaitu find my drone jadi pada saat fly away dan drone Anda terbang ke antah-berantah jika masih di satu lokasi dengan Anda Anda bisa melakukan tracking melalui find my drone dan itu adalah penanganan yang ke-6 untuk kasus fly away jika Anda punya cara untuk mengatasi kasus fly away silahkan tulis di kolom komentar dan itu dari saya safety fly dan jangan lupa amati kondisi drone Anda pada saat terbang kemudian perhatikan lingkungan dan cuaca pada saat Anda terbang maksimalkan drone Anda dan kalau sudah melampaui batas sebaik kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala kekurangan dari diri saya pribadi semoga Anda sehat selalu banyak rezekinya dan enteng jodohnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok tidak bikin kopi tadi ya tidak ada kopi ya bisanya kita pegang kopi